Peringatan Hari Buruh Sedunia di Kabupaten Karimun dilakukan secara santun. Dialog bersama seluruh unsur dilakukan untuk kembali mengaktifkan fungsi tripartit di bumi berazam. Peringatan Hari Buruh Sedunia di Karimun dilakukan dengan cara berbeda. Beda tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Buruh dilakukan dengan konvoy berkeliling dan menyampaikan orasi di sejumlah titik, seperti kantor bupati dan kantor DPRD Karimun. Pada tahun ini, kegiatan May Day dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan positif, seperti donor darah, pembagian sembako, dan dialog bersama sejumlah unsur stakeholder. Ketua Panitia Peringatan Hari May Day di Kabupaten Karimun, Zuhri Lubis, mengatakan pihaknya sengaja merayakan Hari Buruh dengan kegiatan positif. Ketua Panitia Peringatan di Kabupaten Karimun dari demo-demo yang biasa dilakukan sejak bulan Mei atau sejumlah Mei. Kita berpikir bagaimana kalau di Karimun ini kita buat suatu kegiatan untuk merangkul, sehingga terjadi semacam gesekan-gesekan kesan di lapangan. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Bupati Karimun Onorofi. Dengan upaya duduk bersama ini, diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan para pekerjaan. Ketua Panitia Peringatan Hari Buruh dengan kebersamaan di hari yang mitri ini. Di Kabupaten Karimun, atas nama Pertama Kabupaten Karimun, kami sebegiat jajaran yang ada di sini. Ketua Panitia Peringatan Karimun, kami sebutkan selamat hari buruh internasional, selamat tingkatin hari Maide 2023, depan 1 Mei pada hari itu. Dan kebetulan yang gantung, suatu hal yang luar biasa, kegiatan hari penggiatan hari buruh atau tanggal 1 Mei hari Maide ini dilaksanakan rakyat melakukan kegiatan tersakuran, dengan melacakan kegiatan-kegiatan seperti pilih soker pertandingan antara pusat yang banyak di Bupati, kemudian lakukan donor darah, pembagian semakun, kemudian pembelian sanggunan terhadap kecelakaan kerja, dan meninggal sebagai berawang dari dasar bagi BPS yang sudah disakurkan. Dan di Kabupaten Karimun, tidak ada aksi turun di jalan. Dengan kegiatan positif ini, diharapkan pemerintah, pengusaha, dan selikat buruh dapat berjuang bersama-sama untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja. Tim Batam TV melaporkan dari Karimun.